Inilah surat Rasul Paulus yang kedua untuk jemaat di Korintus, pasal 2. Jadi, aku telah memutuskan bahwa kunjunganku kepadamu selanjutnya bukan kunjungan yang membuat kamu sedih. Jika aku membuat kamu sedih, siapakah yang akan membuat aku bersuka cita? Hanya kamu yang dapat membuat aku bersuka cita, kamu yang telah kubuat sedih. Aku menulis surat ini dengan alasan supaya apabila aku datang kepadamu, kamu tidak akan membuat aku sedih. Sebaliknya, kamu las harusnya membuat aku bersuka cita. Aku yakin tentang kamu, bahwa kamu akan bersuka cita bersamaku. Ketika aku menulis surat kepadamu sebelum ini, hatiku sangat terganggu dan sedih. Aku menulis dengan banyak air mata. Aku tidak bermaksud membuat kamu sedih, tetapi supaya kamu tahu betapa banyaknya kasihku terhadap kamu. Ampunilah orang yang bersalah. Ada orang yang membuat kesedihan. Dia melakukannya bukan terhadap aku, tetapi terhadap kamu semua. Maksudku, ia membuat kamu semua sedih dengan berbagai cara. Aku tidak mau melebih-lebihkan hal itu. Hukuman yang diberikan oleh sebagian besar dari kamu kepadanya, sudah cukup baginya. Sekarang kamu harus mengampuni dan menghiburnya. Hal itu akan menolongnya, supaya tidak terlalu diliputi kesedihan. Jadi, aku mohon supaya kamu menunjukkan kasihmu kepadanya. Itulah alasanku menulis kepadamu. Aku telah mengujimu dan melihat apakah kamu patuh dalam segala sesuatu. Kekhawatiran Paulus di Troas. Aku pergi ke Troas untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus. Di sana Tuhan memberikan kesempatan besar bagiku. Aku tidak merasa tenang karena tidak bertemu dengan saudaraku, Titus, di sana. Jadi, aku mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke Makedonia. Kemenangan melalui Kristus. Syukur kepada Allah sebab Ia selalu memimpin kita dalam kemenangan melalui Kristus. Allah memakai kita untuk menyebarkan pengetahuannya di mana-mana, seperti harumnya wangi-wangian. Persembahan kami kepada Allah adalah kami yang merupakan bau yang harum dari Kristus di antara orang yang sedang diselamatkan dan yang menuju kebinasaan. Kepada orang yang sedang menuju kebinasaan, kami adalah bau kematian yang membawa kematian. Kepada orang yang sedang diselamatkan, kami merupakan bau kehidupan yang membawa hidup. Jadi, siapakah yang layak untuk melakukan pekerjaan itu? Kami tidak menjual firman Allah untuk mendapat keuntungan, seperti yang dilakukan beberapa orang. Tetapi dalam Kristus, kami memberitakan kebenaran di hadapan Allah. Kami berbicara seperti orang yang telah diutus dari Allah. Kami berbicara seperti orang yang telah diutus dari Allah.